Nah iya sudah mulai layu ini sudah mulai layu tidak mulai lemes bro romatnya pun sudah mulai kempes-kempes ini setelah ini saya matikan ya teman-teman setelah saya matikan kita biarkan dulu biar dingin setelah dingin baru kita Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya kalian semua Alhamdulillah jangan lupa kita itu saling mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan terus jangan lupa selalu ingat sama Allah dan jangan lupa selalu bersyukur teman-teman ya jangan lupa selalu berdoa kali ini teman-teman tetap di dapur saya tetap di dapur kumasi seperti ini dan memakai alat yang seadanya yang ada di dapur saya oke kali ini saya mau bikin sambal tomat dikasih terasi yang wow lumayan banyak oke tomatnya ini teman-teman sekitar 1 kg setengah 1500 gram sudah dicuci ya ini masih basah teman-teman ya tidak saya iris nanti saya gerengseng aja utuh-utuh kayak gini teman-teman ya ini teman-teman lombok merah besarnya ini beratnya sekitar 3 on setengah bawang merahnya saya pakai seperempatan bawang putihnya 1 on setengah dan pakai terasinya yang enak lumayan agak banyak cabai merahnya sekitar 3 on bahan-bahan lainnya teman-teman garam gula putih nanti kita takar secukupnya ya nah saya kasih gula merah nanti gula putihnya sedikit aja penyedap rasa bumbunya simpel ya teman-teman untuk langkah awal mau saya tumis dulu sampai layu tomat cabai bawang merah bawang putih tasinya mau saya goreng dulu teman-teman ya setelah layu nanti mau diulap atau kita haluskan pakai blender terserah monggo tapi rencananya berhubung banyak mau saya blender pada sudah saya siapkan si cobek karena lumayan banyak untuk menghemat tenaga oke teman-teman langkah awalnya itu saya mau goreng terasinya dulu nah burungnya sudah panas kita masukkan si terasinya dulu ya teman-teman ya kita goreng terasinya dulu sampai matang setelah itu baru kita masukkan yang lainnya karena saya itu kalau bikin sambal tomat dikasih terasi tomat terasinya saya goreng dulu sampai benar-benar matang baru saya masukkan yang lainnya karena apa nanti yang lainnya itu cukup setengah matang aja tidak apa-apa karena setelah itu dihaluskan setelah dihaluskan mau saya kita poseng lagi atau kita tumis lagi kita panaskan lagi biar lebih tahan lama atau tanak ya teman-teman ya jadi terasinya benar-benar matang dulu ya kalau terasinya sudah matang baru kita masukkan tomat dan lain-lainnya ya cabai pun tidak saya potong-potong karena nanti kita pakai blender aja biar tepat ini terasinya sudah matang kita masukkan si tomat tomatnya nggak apa-apa ya sudah kita potong-potong yang jelas sudah kita ceritasi nah setelah ini nggak apa-apa langsung kita masukkan ini yang sudah dibersihkan semua cukup lumayan banyak tambangnya bisa dimakan satu RT ya teman-teman ya kita terus kita goreng dinil sampai layu ya setelah layu nanti kita haluskan setelah dihaluskan kita masukkan ke dalam wajan lagi kasih minyak sedikit aja karena ini sudah mengandung minyak baru kita kasih gula garam penyedap rasa dan tambahan tambahan lainnya sesuai selera masing-masing oke kita tunggu sampai layu teman-teman ya nah ini ya sudah mulai layu ini sudah mulai layu tidak mulai lemes tuh tomatnya pun sudah mulai kempes-kempes ini setelah ini saya matikan ya teman-teman ya setelah saya matikan kita diamkan dulu biar dingin setelah dingin baru kita kita haluskan tuh sudah mulai ya tomatnya pun sudah mulai kempes-kempes tuh ya sudah tinggal separuh tapi kan segini ya nah setelah ini kita dinginkan dulu selalu kita haluskan karena nanti setelah dihaluskan mau saya kita panasin lagi oke kita matikan kompor kita tunggu dingin dulu baru kita haluskan halo guys selanjutnya ini sudah dingin ya kita masukkan setelahnya kita haluskan ya setelah kita haluskan disini masih ada minyak nanti tidak perlu ditambah minyak lagi ya kita panasin lagi Bismillahirrahmanirrahim nah ini kita haluskan sampai selesai ya lalu kita panasin lagi sampai tanap dikasih garam penyedap rasa cek rasa kurang apa ya teman-teman ya nanti kalau kita koseng lagi tuh warnanya cantik ini masih belum tercampur haluskan dulu nah setelah kita haluskan semua ya teman-teman ya kalau saya kesukannya tidak terlalu halus agak kasar sedikit gini ya jadi kesannya kayak diulek teman-temannya tuh nah ini kita masukkan ke pajak yang pasti ya nah ini kita kasih bumbu-bumbu yang belum dimasukkan kita bersihkan dulu ya sisa-sisanya setelahnya kita masukkan yang lain-lain seperti penyedap rasa dan gula merah kita sampai gula putih 5 sendok teh ya 3 4 5 haramnya kita main kira-kira dulu nanti cek rasa dulu biar tidak terlalu asin setelah kita aduk sampai kira-kira tanap tanap teman-temannya kira-kira nanti tanap baru kita matikan sebelumnya tuh kita cek rasa kalau masih sengah kalau masih sengah itu perlu ditambil gula sedikit cek terutama asinnya ya oke kita tunggu sampai tanap dulu teman-temannya halo guys ini sambelnya sudah tanap ya sudah waktunya mematikan kompornya tuh bisa dilihat agak gelap ya maaf sinarnya lagi kurang dapat sinar ya karena lagi pemadaman listrik maaf jadi agak gelap seperti ini ya teman-teman ya sambalnya mantap sudah kita tes rasa cek rasa oke teman-teman ini tadi resep-resep dari saya sambal ya sambal tomat kita kasih terasi sambalnya banyak karena mau dimakan bareng-bareng terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti saya jangan lupa cari mendoakan dan jangan lupa selalu bersyukur Wassalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax